Untuk kamu manusia berinisial NM Satu di antaranya, yakni Ustaz Ma'aher etwa ilibi, bahkan mengancam akan mengepung kediaman Nikita. Namun, Nikita menunjukkan sikap seolah tak gentar dengan ancaman itu. Perseteruan antara Nikita dan Ustaz Ma'aher pun terus berlangsung hingga kini. Melalui media sosial masing-masing, Nikita dan Ustaz Ma'aher saling sindir. Terlepas dari perseteruan keduanya, baru-baru ini aktor Boy Hamzah mengunggah video yang menarik perhatian. Tanpa menyebut nama, Boy memberi kecaman sekaligus nasihat kepada manusia berinisial NM. Video itu diunggah Boy melalui akun Instagram at Boy Hamzah, Jumat, tanggal 13 November tahun 2020. Untuk kamu manusia berinisial NM, tulis Boy. Pada video itu, Boy terlihat berada di dalam mobil. Dia juga tampak menahan geram saat mengawali videonya. Yang mulutnya gak bisa dijaga, otaknya gak bisa dijaga, perbuatannya yang sementara ini kami tahu juga gak bisa dijaga dan jauh dari kebenaran. Kata Boy. Menurut Boy, cuma ada dua kemungkinan yang bakal terjadi terhadap manusia berinisial NM tersebut. Pertama kata Boy, dia akan mendapat hidayah. Boy bahkan mengingatkan kisah sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab yang sempat membenci Islam. Kemungkinan kedua untuk kamu, manusia berinisial NM, kamu binasa. Kamu cilaka. Kamu dapat musibah besar, dan kemungkinan nauzu bila kamu terhalang hidayah selama-lamanya, seperti Abu Jahal laknatullah, kata Boy. Boy pun meluapkan kekesalannya dan menyebut NM tidak beradab terhadap ulama dan keturunan Rasulullah. Dan ini untuk kita semua. Jangan gara-gara politik. Satu kesini, satu kesana, menurut kita ini, kita ngomongin sesuatu yang kita enggak mengerti dan kita menghina, mencacimaki secara langsung ulama, apalagi ahlul baik, kata Boy. Boy pun menasihati NM agar tidak berbuat sesuatu yang dapat menghapus segala amal ibadahnya. Bahkan, dia mengutip Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 2. Semoga Allah SWT berikan yang terbaik buat kamu, dan saya mohon sekali lagi, untuk diri saya sendiri tentunya, dan untuk teman-teman semua, jangan ada lagi yang berani dengan kebodohannya, atau kalau tidak bodoh dia sudah tahu dengan kezalimannya. Karena orang gak bodoh berarti zalim, sengaja dia, berani menghina ulama dan para habaib, jangan sampai lagi, kata dia mengakhiri. Indozondotedi, jadi bagaimana menurut Anda? Untuk kamu, manusia berinisial NM, yang mulutnya enggak bisa dijaga, otaknya enggak bisa dijaga, perbuatannya sementara ini yang kami tahu juga enggak bisa dijaga, dan jauh dari kebenaran. Kemungkinan yang ada untuk kamu cuma dua, yang pertama, kamu dapat hidayah, karena mulut kamu ini, mulutmu harimau, kamu dapat hidayah, kamu diampuni oleh Allah, kamu tobat, kamu jadi manusia yang baik, Syukur-syukur, Alhamdulillah, kamu jauh, jadi jauh lebih baik. Seperti Saidina Umar, Saidina Umar r.a dulu, dulu membenci baginda Rasulullah s.a.w. Tapi akhirnya, Allah berikan dia hidayah, sehingga dia menjadi orang paling garis depan, yang membela baginda Rasul mati-matian. Kemungkinan kedua untuk kamu, manusia berinisial NM, kamu binasa, kamu cilaka, kamu dapat musibah besar, dan kemungkinan, na'udzubillah, kamu terhalang hidayah selama-lamanya. Seperti Abu Jahal laknatullah alaih, ya, manusia berinisial NM. Kamu udah gak punya adab sama ulama, kamu udah gak punya adab sama ahlul baik, sama para habait, ya. Dan ini untuk kita semua. Jangan gara-gara politik, satu kesini, satu kesana. Menurut kita ini, kita ngomongin sesuatu yang kita gak mengerti, dan kita menghina, mencacimaki secara langsung ulama. Apalagi ahlul baik, kita punya amalan, kita punya sholat, kamu dulu kemarin bagi-bagi buat corona, ya kan, semua orang tahu. Jangan sampai amal-amal kamu tuh hilang semuanya. Amal-amal kita ini, kalau kita gak punya adab kepada ahlul baik, pada ulama, hilang amalan kita ini nanti. Itu jelas itu. Makna tersirat dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Segala sesuatu yang ada hubungannya sama Nabi, sama baginda Rasul, ulama adalah pewaris Rasul, para habait, pewaris Rasul, secara garis darah, dan secara ilmu juga. Ini buat siapa saja, ya. Jangan sampai kita punya amalan sia-sia, hilang, musnah, dan terhalang dari hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang terbaik buat kamu. Dan saya mohon sekali lagi, untuk diri saya sendiri tentunya, dan untuk teman-teman semua, jangan ada lagi yang berani dengan kebodohannya, atau kalaupun dia gak bodoh, dia sudah tahu, dengan kezalimannya. Orang gak bodoh berarti zalim. Sengaja dia berani menghina ulama dan para habait. Jangan sampai lagi, na'uzubillah. Bisa-bisa terhalang hidayah kita. Silakah kena musibah seperti Abu Jahlat Natulullah alaihissalamualamaihi. Na'uzubillah. Terima kasih. Silahkan. 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 Terima kasih.